Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di siaran kita yaitu di channel Serimpu TV Yang pastinya kita akan membahas tentang elektronik Seperti LED TV, AC, kulkas, mesin cuci dan produk home atau alun selainnya Nah tentunya di kesempatan kita kali ini ya Kita akan merekomendasikan video yaitu untuk mesin cuci Karena tentunya di 2024 ini di bulan Januari ya Ini lagi musim hujan dan pastinya kalau misal kalian nyuci Kalau misal nggak kering itu jadi masalah ya Kalau misal bajunya nanti bakal mau dipakai Nah ini kita rekomendasikan buat kalian Disini ada mesin cuci aqua ya untuk tipenya QW1170HT Nah ini saya rekomendasi apakah produk ini cocokkah buat kalian Kalau menurut kalian cocok tonton terus videonya ya Karena untuk mesin cuci dari aqua ini Selain dengan harga yang terjangkau Kapasitasnya besar dengan spesifikasi yang lumayan memumpuni Nah tentunya yang penasaran tonton terus videonya Nah jadi ini dia ya untuk mesin cuci aqua yaitu tipenya QW1170HT Kalau misal kita lihat dari tampilannya karena kita juga tempatnya kurang kondusif ya Jadi ini kita ambil gambar sedapatnya ya Tapi ini kita maksimalkan dengan secara supaya videonya menjadi bagus Nah ini kita langsung aja lihat dari dekat ya Seperti ini ya untuk tampilan bodinya Ini guys jadi ini plastik ya plastik bukan karena ini bawaan dari mesin cucinya Yang berpola seperti ini bukan tapi ini plastik Jadi untuk melindungi ya supaya bodinya ini tidak lecet-lecet seperti ini ya Nah jadi ini kita akan bahas ya dari segi panjang dan konsumsi daya listriknya Nah yaitu dengan lebar ya yaitu mempunyai lebar 85 cm serta panjangnya 48 cm dengan tinggi 100 cm Dengan spesifikasi yaitu daya listrik pencuciannya 400 Watt Daya listrik pengeringannya 150 Watt Nah tentunya kalau misal kita bahas ya satu-satu dari sini Ini yaitu ya kalau disini untuk pengeringannya Nah ini untuk pengeringannya ya Ini kita bahas dari sini dulu pengeringannya Yaitu pengeringannya sampai dengan 5 menit Dan disini ada juga ya untuk di mode fitur hijab lembut ataupun normal Jadi kalau misal kita arahkan kesini pencuciannya akan mengarah ke hijab dan lembut Kalau ini normal dan ini kuras ya Nah ini untuk pencucian pencucian itu sampai dengan 15 menit Nah 15 menit seperti ini ya Ini dan sini ada untuk pengaturan rendam 45 menit ya Dan sini ada untuk saluran air Sini ada untuk cuci dan peras Nah ini lanjut lagi kita akan membahas ya untuk menyeluruh ya Yaitu pertama dari tabung Yaitu untuk tabungnya dengan bahan stainless steel Nah membuat proses pencucian lebih stabil dan tidak berisik Serta untuk pulsatornya ya Ini untuk pulsator antibakteri Yaitu plastik pulsator yang dilapisi dengan material antibakteri yang secara efektif nih Dapat mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur sampai 99,999% Wow mantep banget nih ya untuk mesin cuci dari aqua ini Dan disini ada magic filter Nah ini untuk magic filternya ya Dengan filter untuk penyaringan serat pakaian dan kotoran membersihkan hasil cucian yang lebih bersih Mantep banget nih ya Lanjut lagi ya Disini ada untuk teknologi air dry Yaitu disini untuk teknologi air dry ya Nah disini Nah disini ada lubang ya Dengan lubang air dry yang membantu sirkulasi udara pada tabung pengering Agar lebih maksimal untuk pengeringan pakaian dan menghindari pakaian dari bakteri dan kuman Sehingga pakaian lebih bersih dan segar Nah seperti ini Nah ini ya ada bolongannya ya Nah ini untuk air dry nya Jadi kalau misalnya kita untuk pengeringannya di bagian sini ya Nah ini juga ada bolong-bolongannya Jadi ini untuk sirkulasinya lebih baik ya Menjaga pakaian lebih bersih dan segar Oke lanjut lagi Nah ini tentunya yang buat gua berkesan ya Jadi ini untuk pengeringannya ini warna biru sih Nah ini seperti ini ya warna biru Ini bisa dikategorikan kalau ini untuk pengeringan tabungannya ya Tabungnya maksudnya jadi ini Sepertinya kayak antibakteri deh Ini kalau misalnya kita lihat Karena ini tabungnya lain daripada yang lain ya Warna biru Seperti ke putih-putihan ya Warnanya Nah ini pasti ada untuk fungsinya Mungkin ini udah untuk antibakteri Dan serta menjaga untuk supaya tabung ini gak bau pastinya Nah untuk kapasitas dari mesin cuci aqua ini Yaitu untuk kapasitasnya ya 11 kilo untuk pencuciannya Dan untuk pengeringannya yaitu 6 kilo ya Jadi gak sama nih Jadi kalau misalnya kalian ingin mencuci ini kapasitasnya 11 kilo dan pengeringannya yaitu 6 kilo Diusahakan Tapi jangan sampai pengeringannya lebih dari 6 kilo ya Karena nanti akan berpengaruh dengan mesin cuci yang kalian beli Nanti akan ada timbul masalah ya Ketika nanti kalau misalnya si mesin cuci ini kelebihan beban Dengan kapasitas yang sudah disediakan Dan disini ada untuk water inlet selection ya Mempermudah perpindahan air Masuk dari lubang cuci ke tabung bilas Yang kita bilang tadi ya disini ada cuci Ada peras Kalau misalnya kita ke sini dia ke tabung yang sebelah sini Kalau misalnya kita arahkan ke peras Yaitu airnya maka akan mengalir ke bagian sebelah sini ya Nah lanjut lagi disini ada penjelasan lebih detailnya ya Untuk shock wash Yaitu untuk perendamannya ya Yaitu untuk fitur rendam untuk pakaian dengan noda membandel Perendaman sampai 45 menit Dapat memaksimalkan ya Untuk deterjen dan pelembut lebih efektif Menyerap ke pakaian untuk membersihkan noda membandel Dan menghasilkan pakaian lebih bersih pastinya Nah lanjut lagi disini ada Yaitu teknologi Strom Wash Nah ini gerakan pulsator ya Ini untuk pulsatornya Yaitu untuk menghasilkan putaran air yang kuat Untuk menghasilkan noda motor dan membandel Agar lebih bersih Pakaian pun lebih maksimal ya Nah ini untuk bagian pulsatornya ya Untuk putarannya pasti lebih kuat Nah lanjut ke bagian depan Disini ada keterangannya ya Untuk keterangan garansi Yaitu garansi selama 7 tahun Dan untuk spare partnya Yaitu seperti service Dan itu 1 tahun untuk garansi Lanjut lagi nih ya Disini juga untuk Tipe mesin cuci dari Aqua Huawei 1170 HP Yaitu ada pelindung dari tikus ya Mencegah dari kabel yang rusak Karena gigitan tikus Dan pastinya Nanti akan kita jelaskan ya Untuk di video itu ada keterangannya Jadi bukan kita Mengandang-adap Nah disini Kalau kita buka ya Di bagian pengeringannya Disini mendapatkan Yaitu untuk Seperti Selang air Ini ya Kalian bisa lihat selang air Dan disini ada untuk penutup Pengeringannya juga ya Dan ini untuk kartu garansi Dan serta buku panduan Nah ini yang terakhir ya Jadi ini untuk mesin cuci Dari Aqua ya Untuk tutupnya Untuk tutup dari tabung mesin cuci ini Yaitu sudah Menggunakan engsel Jadi Kalau sudah menggunakan engsel ini ya Jadi tutupnya tidak akan mudah hilang Serta kokoh juga ya Untuk dari tutupnya Dan Gampang juga untuk Menutup Dan serta Membukanya ya Nah jadi seperti ini Untuk tampilan dari Mesin cuci Aqua ya Untuk tipe QW 1170 HT Oke jadi Sekian aja ya Pembahasan untuk Mesin cuci Dari Aqua Dengan tipenya QW 1170 HT Yang tentunya Ini mesin cuci Yang rekomen ya Buat kalian beli Ini dengan harga Yang terjangkau juga Nanti bakal kita Untuk review Mesin cuci Yang lebih Terjangkau lagi Untuk harganya ya Nah tentunya buat kalian Semoga bermanfaat videonya Tentunya sekian Untuk pembuatan video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh